Gue recap sedikit ya, gue recap sedikit sebelum kita buka tanya-jawab Nanti tanya-jawabnya itu didesain untuk membantu lo Paham hal-hal yang gak sempat gue jelasin Atau hal-hal yang gue jelasin tapi gak gitu spesifik Atau mungkin lo gak gitu nangkep Tapi intinya kan gitu, intinya dari awal gue jelasin lagi bahwa Si stand-up itu membutuhkan lo untuk menulis joke Dan dalam joke lo itu, untuk komedinya kena, komedi itu butuh target Jadi ada yang ditertawakan Nah, target itu sebaiknya mulai dari diri kita sendiri karena itu paling dasar Dan sebelum kita bisa bikin materi istirahat tentang diri kita sendiri Jangan dulu mencoba yang aneh-aneh Jangan dulu ngetawain SBY gitu Ngetawain Pak Jokowi, Pak Prabowo, ngetawain yang lain, jangan dulu Dan jangan juga coba-coba untuk ngajak penonton ngetawain dirinya mereka sendiri Karena A, itu susah B, gak semua orang bersedia untuk ditertawakan Jadi saat ini hanya fokus di belajar bikin materi istirahat tentang diri sendiri Nah terus pertanyaannya Gimana nih caranya untuk bisa menulis materi stand-up tentang diri sendiri Pengalaman hidup kita banyak Anggaplah kita umurnya 25, kita sadar atau ingatan terdini umur 6 Berarti lo punya 20 tahun pengalaman hidup Masa gak ada yang lucu? Lo saring nih Lo saring kemudian lo cari tragedinya Karena kita paham tragedi plus waktu sama dengan komedi Lo cari tragedinya Tapi gak semua tragedi yang bisa lo jariin materi Tragedi yang lo jariin materi Adalah tragedi yang lo tahu Udah bisa lo ketawain Lo udah berdamai dengan itu Udah gitu Gak cukup untuk punya tragedi yang bisa ditawakan Lo tahu lo kan lo masih padat nih Di antara semua cerita-cerita hidup lo Apa cerita yang level kelucuannya itu ekstrim Bener-bener ekstrim Bener-bener padat banget gitu Dan kalaupun lo bilang Aduh gue gak nemu nih Ini bener padat Tulis aja dulu Tulis Abis itu lo timer sendiri Gue aja gitu Gue ke nulis materi stand-up Gue tulis kata per kata Gue baca dan gue timer Terus gue cek Berapa kali gue ketawa dapetnya Oh kurang Oke kalau gitu Kayaknya gue mesti tambahin Nah nanti setelah itu Bagian yang paling penting adalah Berani untuk ngelempar punchline lo Berani untuk ngelempar joke lo sih secara umum Karena tanpa keberanian itu Lo gak akan jadi apa-apa Dan hanya dengan berani ngelempar Lo terlatih untuk tahu Sejauh apa jarak tebing yang mesti lo taruh Karena tadi gue bilang Kata Jerry Seinfeld Setup dan punchline Itu kayak dua tebing yang Mesti ditempatkan dengan pas banget Terlalu deket gak lucu Terlalu jauh mati Kalau pas orang tepuk tangan Nah tau pasnya seperti apa Dilatih berulang-ulang Bisa dilatih berulang-ulang Karena lo berani untuk ngelempar punchline Dan lo berani untuk latihan Orang Kalau mau jadi stand up comedian ya Itu kayak Kayaknya harus sadar bahwa Dia harus Mau gak lucu Kalau lo mau jadi stand up comedian Kalau lo mau bikin orang ketawa Lo harus mau juga Gak lucu Gak berhasil bikin orang ketawa Karena itu resiko pekerjaannya Gak ada petinju yang pengen jadi petinju Tapi gak mau kena tonjok Gak ada itu Kena tonjok adalah resiko dari Menjadi petinju Sejago-jagonya Muhammad Ali dalam menghindar Gak mungkin dia gak kena tonjok Bahkan Kadang-kadang ya Floyd Mayweather Itu di Acungi jempol Bahkan Ali juga sebenarnya Di acungi jempol Atau dikagumi Kehebatannya adalah karena Dia dipukul Level ketahanannya Atas pukulan Itu tinggi sekali Dan mungkin stand up comedian Juga kayak gitu Lo harus punya level Kemampuan untuk Tahan Pahitnya gak lucu Untuk kemudian bisa jadi Seorang stand up comedian yang hebat Sama seperti petinju Yang Daya tahannya harus tinggi Untuk kemudian bisa jadi Petinju yang hebat Karena kalau misalkan Ada petinju Tangannya cepat Pukulannya keras Sekali pukul pingsan Padahal pukulnya Coba jab doang Blep gitu Kelar kagak bisa jadi petinju Oke Nah nanti Kalau lo mulai menulis Lo akan sadar bahwa LPM gue kurang nih Dari tiga gue Mesti ngapain ya Lo mesti ngisi Majas Gue ambil contoh aja Sederhana Gue mau ceritain ulang Beat Shanghai gue Dan Gue akan kasih tau Beatnya seperti apa Lalu gue akan kasih tau Kejadiannya seperti apa Lalu gue kasih tau Di tengah-tengah gue Slipin sama apa Jadi beat Shanghai itu kan Cerita bahwa gue ke Shanghai Untuk stand up Terus Sebelum gue berangkat Gue kasih tau sama orang Lo mau pergi ke Shanghai Iya Emang lo bisa bahasa Mandarin Kata temen gue Kata gue gak bisa Pakai bahasa Inggris aja Laman Temen gue bilang Gak bisa lu Kalau ke Cina harus bisa bahasa Mandarin Disana gak ada yang bisa bahasa Inggris Terus gue belajar Lewat Youtube Tutorial Tapi karena IQ gue terjerembab Gue cuman hafal Dua kalimat Saya mau makan nasi goreng Dan saya mau pipis Bermodal itu Berangkatlah gue Ke Cina Ke Shanghai Sampai Shanghai di hotelnya Ternyata orang gak bisa bahasa Inggris Gue tau karena gue lagi di hotel Kemudian Koper gue dibungkus pake plastik Gue pengen buka susah Gue telepon resepsionis Gue bilang Excuse me Can I borrow a pair of scissors Terus resepsionisnya bilang Hah Terus gue bilang Can I borrow a pair of scissors Terus dia bilang Hah Terus gue bilang You know something to cut paper with Terus dia bilang Hah Terus gue pikir Sudahlah Percuma Lupakan saja Laptop gue kebuka Ada sinyal wifi Gue bilang There's wifi in my room How much do I have to pay for it Terus dia bilang Fee Terus gue bilang Berapa fee nya Terus dia bilang Fee Terus gue bilang I know How much is the fee Terus dia bilang Fee Terus gue pikir Oh si kampre cadel Ah bukan salah gue Karena dia bilangnya fee Gue pikir ada fee nya Gue pake itu Internet ternyata percuma Youtube di blokir Google di blokir Instagram di blokir Twitter di blokir Kagak bisa Buka apa-apa Gue nyalain TV Nah di TV Gue baru tau Ternyata film barat Di TV Cina Itu semuanya di alibasa Ke bahasa Mandarin Terus gue bilang Bisa kak Bisa kak Anda sadar Kebingungan saya Melihat Vin Diesel Berantem sama The Rock Pake bahasa Mandarin Terus gue kayak Kalau Brazil Gitu kan Tapi karena lucu Gue tonton Abis itu gue ganti channel lain Ternyata ada Mission Impossible Tom Cruise Bahasa Cina Gue tonton tuh Sampai jam 4 Gue tidur Gue bangun 10 Kurang seperempat Panik Karena gue tau Breakfast Hotel selesai jam 10 Gue buru-buru turun Ternyata bener Tinggal sosis dan bacon Gue akan muslim Gue gak makan babi Dan ini Cina Jadi gue Bingung nih Ini babi bukan ya Ada karyawan mondar-mandir Gue stop Excuse me Is this pork Terus dia bilang Hah Terus gue bilang Ini kayaknya orang tadi malem nih Oh Muka lo kayak gini Is this pork Terus dia Hah Terus gue bilang You know Terus dia Hah Terus gue bilang Ya udah lah Percuma Gue bisa bahasa Mandarin kan Gue bilang Woyau cecaufan Saya mau makan nasi goreng Terus dia diem Terus gue bilang Apa gue kecepetan Gue ngomonginnya Gue bilang Woyau cecaufan Terus dia masih diem Gue bilang salah gue apa Terus gue baru inget Waktu di tutorial Mandarin Itu gue kasih tau Bahasa Mandarin itu Untuk satu kata Ada empat nadanya Beda nadanya Beda artinya Nah kan gue gak apal Nadanya apa dong Jadi gue ngomong aja Bermudalkan Wawasan gue nonton Fast and Furious Tadi malem Jadi gue bilang Woyau cecaufan Iya masih diem Gue sampai Woyau cecaufan Masih diem juga nih orang Gue sampai nyanyi Woyau cecaufan Woyau 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 cecaufan Masih diem juga nih orang Akhirnya gue ambil aja itu sosis Gue bilang Ya Allah Tidaknya hamba udah berusaha loh ya Gue makan itu sosis Dia bilang You like Poka Emang brengsek lu ya Itu beatnya Nah Pertanyaannya Kejadian sesungguhnya Seperti apa Persis seperti itu Tapi ada beberapa Pengulangan yang gue lakukan Atas Alasan dramatisasi Gue tarik mundur Benar atau tidak Gue ke Shanghai Benar Benar atau tidak Gue disuruh belajar Bahasa Mandarin Benar Benar atau tidak Gue buka di Youtube Benar Benar atau tidak Gue hafal cuma dua Benar Karena emang banyak Di Youtube nanti Lo akan lihat tuh Ada banyak tutorial Untuk apa Tapi gue cuman Hafal Woyau cecaufan Sama Woyau siopian Terus gue sebenernya Belajar banyak lagi Benar Gue berangkat ke Cina Benar gak di hotel Gak bisa bahasa Mandarin Benar Benar gak koper gue dibungkus Benar Benar gak gue binjem gunting Benar Tapi Gue cuman sekali Sempat ngomong Ha Jadi ketika gue bilang Can I borrow a pair of scissors Terus dia bilang Ha You know something to cut paper with Jadi sebenernya gue tuh langsung ke kalimat kedua Dan Dia bilang gak ada Tapi kemudian gue Ulangin Untuk alasan dramatisasi Karena gue tau Hanya itu lucu Gue ulangin sekali lagi Can I borrow a pair of scissors Ha You know something to cut paper with Ha Gue ulang nih Karena gue tau Hanya itu lucu Terus udah gitu Habis itu kejadian Oh iya Gue buka wifi I see there's wifi in my room How much do I have to pay for it Dia bilang fee Benar Tapi gue gak ngulang Dia bilang Jadi kan gue bilang fee How much is the fee Fee Terus gue bilang I know How much is the fee Terus dia bilang Fee Kejadian sesungguhnya adalah Gue nanya sekali How much is the fee Fee Terus gue bilang How much is the fee Fee Oh emang free Jadi gue di Pertanyaan pertama tuh Gue dicuriga Ini kayaknya dia ngomong free Gue pastiin sekali lagi Dan emang ternyata free Terus udah gitu Gue buka youtube Eh gue bener Gue buka internet Beneran diblokir Dan Kejadian gue nonton TV Dan ngeliat Fast and Furious Itu dari dua tahun yang berbeda Tapi gue jadiin satu Karena masih satu rangkaian Jadi dua kejadian bedanya Gue jadiin satu Dan bener Gue nonton itu Fast and Furious yang Brazil Persis adegan itu Persis adegannya Waktu si The Rock Nyamperin Vin Diesel Di Brazil kan Yang ada mobil-mobil Terus dia Berargumen Terus This is Brazil Gitu kan Terus bener Ada mission impossible juga Terus bener Gue bangun kesiangan Terus gue bener Tinggal sosis dan bacon Itu bener Terus bener Gue nyetop orang Terus gue nanya Is this pork Terus dia Hah bener Tapi Di kepala gue doang Gue bilang ini Kayaknya orang tadi malam Tapi gue yakin Ini bukan orang tadi malam Cuman emang semua orang Kayaknya di Cina gitu Kalau ditanya Hah-hah Kayaknya Ini kayaknya orang tadi malam nih Terus Waktu gue nanya Is this pork Dia masih bingung Masih Dia gak jelas Terus gue ngomong Woyau ce caufan Dia diem bener Gue nanya dua kali Dia diem bener Tapi gue gak nyanyi Woyau ce caufan Tidak Dan gue gak keluarin nada-nada Woyau ce caufan Gak kayak gitu dong Bisa dipukulin Gue sama orang Cina Tapi gue langsung ambil Sosis itu bener Dan gue bener ngomong dalam hati Ya Allah setidaknya gue udah berusaha ya Terus gue makan Nah ketika dia bilang You like pork kah Itu adalah penambahan dari gue Untuk efek dramatisasi Nah jadi dari cerita Kejadian sesungguhnya Dan menjadi beat Lu tahu bahwa Dalam rangka mencari LPM Lu mesti nanam-nanam Kelucuan-kelucuan Di dalam sebuah cerita Yang panjang tersebut Ceritanya aja Basicnya lucu Dan dalam hidup lu Lu juga punya banyak cerita Yang basicnya lucu Tapi nanti lu tahu Bahwa ketika lu nulis Lu akan ngisi Beberapa Bagian Karena LPM yang gak kena Dengan Apa sih yang Hiperbola Hiperbola sih Paling jadi makanan Stand-up comedian itu Berlebihan gitu Dilebih-lebihkan tuh Itu sering banget Oke Sekarang Kita buka pertanyaan Siapapun yang mau nanya Silahkan Lu kalau punya kemampuan Untuk buka mikrofon Si Ivan Julianto deh Ivan Julianto tolong dibukain Lu mikrofonnya Yang mau nanya Langsung kasih ikon ya Ikon angkat tangan Atau ikon tepuk tangan Terserah deh tuh Keluarin ikonnya Biar nanti admin gue Bisa nyari lu Nanti bisa nanya Silahkan Ivan mau nanya apa Sampai jumpa